Jadi di game kedua sempat di Aura juga dan sekarang Biketron kembali mendapatkan first picknya dan Kari dari Kabuki ini tidak akan dikasih. Akhirnya. Akhirnya. Tapi ini cloudnya harus di first pick gak sih? Oh enggak, no kari ya oke. Cloud langsung diambil. Ya harusnya ya. Harusnya ya. Karena inilah yang berada di zona hijau yang dimiliki oleh Kabuki, anda ini tidak diadapatkan kita akan turun sedikit ke zona kuning ya Pak. Betul, betul ya. Dan cloud sementiranya bisa menjadi jawaban ya untuk Novaria. Karena BMI nya dia bisa langsung meraih ke bagian belakang. Dan itu dia keluar sekarang. Masih di zona hijau. Zona hijau, zona hijau. Yes, dan juga justru ini juga menjadi satu matchup yang cukup baik yang tadi sudah mau bilang ya ketemu sama Novaria. Yang kalau misalkan udah ditempelin tuh agak susah kan dia buat escape. Tapi ya kembali dengan Fredrin sebagai satu hero yang cukup mendapatkan kemenangan juga. Ada jawaban untuk Cloud, Minotaur. Kalau mau diambil tapi Bruno terlebih dahulu. Untuk diamankan sebagai gold train bersama dengan Baksha lagi. Lagi? Baksha lagi. Yap. Oke, dan untuk kali ini Aura. Mereka cuma untuk mengamankan ke arah grognya lagi. Bertukar saja grog kali ini. Berhati-hatilah dengan grog Yawi. Karena grog dari Yawi bisa membuat buff kalian pusing. Lupa rumah ada di mana. Putar balik dua kali. Itu yang terjadi ya. Di perlama. Ya lama banget itu. Yap. Dan good good. Diki-nya sudah ditutup juga kali ini. Minimalisir bukan cuma sekedar dari anti-sisinya ya. Kayak kadang Cloud gak bisa balik lagi. Cloud kayak kena satu reverse time. Balik lagi. Udah battle mirror image ke belakang. Ketarik lagi. Dan makanya dari itu dari Diki lebih baik ditutup saja. Yap, dan untuk mencegah juga ya. Adanya efek dari babysit. Bruno Diki. Yang sering kita lihat. Gak ada nih Liliah gak ingin dipegang kaki untuk nyuruh penjalan kaki di garis depan. Gidron Alva. Ya. Dan Minotornya ditutup. Dan abis ini Ben Valen gak sih? Valentina bisa banget ditutup sekarang sama teman-teman dari BG Tron Alva. Melihat juga bagaimana performa dari Yehezkel dengan adanya Valentina itu begitu luar biasa. Tapi kalau misalkan dengan adanya baksi ya hero-hero yang cukup jalan kaki juga. Jangan lupakan ada potensial Gord. Yap, ada Gord. Tapi ya Valentina bisa ditutup sih sekarang. Valentina kalau mau? Yap. Itu siapa lagi ops-opsinya ya? Valentina, Gord masih berkutat di sekitar situ. Farsha itu satu hero power banget loh. Bahkan di season 12 tuh banyak banget pake Farsha. Tapi ternyata gak? Arlott. Arlottnya dulu yang ditutup. Ehh oke. Sebentar ini Ruby lepas loh. Makanya di free loh. Makanya dari jajaran 10 yang di ban. Ini Ruby masih ada. Baru ke spotnya gak? Ruby. Aran, let's go. Akankah dia menggunakan ini kembali? Iya. Untuk Ruby buat main di EXP lane ya? Kemarin dibawakan dengan full damage item juga. 4X Good Force yang dipake. Wah itu kalau emang kombonya jalan capek banget loh. Dikumpulin, ditabrak. Itu ditabrak dulu, dikumpulin. Ditarik lagi dengan Fredrin. Iya, di knock up lagi sama Fredrin. Ya idih. Ada komen dari Fasshager. Aura sebenernya mental udah ada dari week 1. Tapi mungkin problem kita bukan di mental. Tapi strategi. Kayak kemarin belum mateng aja. Hmm salah. Mungkin awal season ya. Apapun bisa terjadi. Cek ombak. Cek ombak dulu. Cuman kemarin cek ombaknya ke daleman. Uh, Paramis. Paramis dulu. Oke. Kita belum bukan Paramis. Ini prolonged fight akan dijawab sih harusnya dengan adanya Paramis. Tapi untuk Bigotron. Apakah kembali dengan adanya Teriz lah? Atau coba untuk bermain. Hero yang bisa menjalankan lain jauhnya seperti Pak Kito. Ataupun Benedetta. Atau hero team fight juga Xbox misal. Yap. Kita dipegang kan. Yang sering kita lihat sebenarnya ada Xbox yang dibawakan. Tapi ini Lord GM. Kalau misalnya Soriso ya kemungkinan Xbox bisa muncul. Keluar. Tapi, pilihan. Bakal jatuh kemana dulu nih ya. Karena romer. Iya. Belum kelihatan sekarang. Ruby ada. Ruby ada. Mau coveral lagi juga. Bisa dan Ruby-nya diambil. Ya. Ruby-nya menjadi milik dari Bintang Alpha dan juga Pak Kito. Mereka lah yang akan memainkan satu landing yang cukup-cukup cepat juga. Tapi kalau Paramis kayak begini dipaksain gak sih? Ntar ayo fight bareng terus aja udah. Kotadija team itu namanya apa? Yawi ya? Ngawi mbak. Ngawi. Tapi kayaknya emang Yawi dari Ngawi deh. Udah melokal dia. Ngawi. Ngawi. Mbak apa emas itu? Ngawi. 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 Dan ini menganggung untuk di-tortle. Penting banget nanti untuk di level yang keempat. Glue dengan split-nya akan bisa menangkap dan bahkan menutup Baksia untuk berdekat. Oke. Paramis-nya juga udah diambil sama mereka sendiri ya. Iya. Jadi glunya aman. Yang gak bisa disentuh sekarang. Jadi game yang ketiga. Sang naga dengan kobaran apinya yang kita tahu panasnya sudah sangat membarah. Mereka siap untuk melelehkan logam-logam yang ada di dalam tubuh dari robot ini. Ataupun menyilipkan virus untuk bisa merusak sistem di dalamnya. Apakah itu akan berhasil atau sang robot lah yang akan mengeluarkan seluruh senjata yang dia punya menjatuhkan naga. Di atas awana. Iya. Dan kita akan melihat dari segi counter index dan line-up ratingnya ya. Sebetulnya tadi ada sempat diunggulkan sama teman-teman dari Biggedron. Iya. Tapi sebenarnya dari counter index-nya kita cuma bisa melihat bagaimana di awal dan akhirnya ya. Di mana siapa yang bakal bisa pegang di early-nya. Dan kalau kita melihat seperti ini early-nya kemungkinan besar akan dipegang oleh Aura. Dengan kehadiran glue untuk melakukan zoning. Iya. Land of Dawn pun sudah terlihat di layar kita masing-masing. Game yang ketiga pembuktian akankah menjadi milik Biggedron Alpha atau menjadi milik Aura. Jadi kira-kira kita mau naik dulu deh. Untuk Biggedron Alpha atau untuk Aura. Enggak kedengeran Aura atau Biggedron Alpha. Aura atau Biggedron Alpha. Oke kalau begitu MBL Arena. Mana suara aja. Oke. Dan terlihat kali ini. Kayaye. Aleski. Mencoba untuk melakukan adanya sedikit gangguan terhadap pattern farming yang dilakukan oleh Gugud. Tuh Yawi tuh ngajak temenan tuh bang. Temenan bang. Gantian. Bangken. Gantian. Ini balik lagi. Barrier kan bisa ngeriset. Iya kan. Bisa ngeganggu bagian puter balik. Tapi untuk sejauh ini. Dengan adanya agresivitas antara kedua romer ini masih bisa ditanggulangin sih. Super ken juga dari jalur dia. Dari orange langsung ke purple. Dan langsung nyeberang ke atas. Dan Yawi berhasil tadi langsung ngebadanin juga karena sakuduh sakit banget juga ditempak barusannya. Tapi gak dapet ya janggolnya tadi ya. Masih ada retribution juga terakhir yang digunakan oleh Gugud. Sedangkan kali ini di area gold lane. Balik lagi Kabuki harus setidaknya bermain lebih aman aja sih. Iya dengan basic common envelope yang memang dipakai ya. Standar untuk laut juga untuk bisa menciptakan ruang gerak bagi dia. Agar bisa sustain setidaknya di lane dia sendiri. Oke sementara itu sekarang di bagian tengah kinya. Kan gak bisa bertahan tapi masih ada flicker dan juga. Gugud berhasil mengantarkan damage-nya first blood. Yes itu chain CC ya. Tertarik shadow stampede. Oppressor rat yang akhirnya mendapatkan first blood. Untuk aura dan ini ngebuat dari Gugud semakin leluasa untuk melakukan invasi jungle. Yap dan demons yang memang dimiliki juga tadi oleh Gugud. Dan bahkan sudah ada cutting ini yang di bagian EX killing. Yap. Itu tadi bulat banget damage selalu masuk ke ruby. Gadengan sama sekali. Sementara sekarang Aran ya. Membuat sebuah barriket. Membuat sebuah pagar. Dia berkira tersebut. Sementara Kiki juga udah mulai. Kinya udah mulai hadir. Coba tuh bisa mendekat. Aran ya akan kemana lagi perginya. Speed switch mungkin akan langsung di pop up sesaat lagi. Tapi untuk sekarang Aran yang masih berputar deadlift tapi ini berbeda. Di area belakangnya berhasil lagi mengamankan Karo Turtle. Dimana untuk sekarang Yawili menjadi pahlawannya. Tapi dengan ada satu nether ramp mereka melakukan sebuah team fight lagi. Split switch sudah naik lagi ke atas satu orang. Dan part-part itu kali di Gugud menjadi korban pula. Yap Aran udah mulai turun. Ini biasa karena kamu sulit kayaknya Aran kaburnya. Karena untuk sekarang. Dia hanya bisa ngebayang time aja gitu loh. Walaupun ya tadi dari Yawili yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle. Tapi pertukarannya ini gak jadi adil. Karena Gugudnya hilang. Yap dan bahkan dua yang hilang ya. Aran juga harus tumbang. Dan ini akan menjadi goal tambahan bagi Lord GM. Dimana Pak Kito dengan nether damage ya. Dia akan jauh lebih bisa nanti menekan burst damage. Kepada Gugud. Yap udah mulai harus lagi perhatikan lagi. Tapi Heskiel mencoba untuk mempertahankan Purple Ball. Yawili sudah mulai hadir. Yap Yawili udah mulai hadir dan di Retrio yaudah. Langsung Retrio aja Super Ken. Berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Selamat untuk kali ini. Dan untuk sejauh ini juga Begator dan Alpha cukup memimpin ya. Dari segi goalnya juga. Lening yang udah mulai dimenangkan oleh Eamon. Dengan adanya platingan ya di Aran. Yap dimana dia berhasil untuk menyelesaikan tadi. Satu Hasklau. Ini gak lebih dari 4 atau 5 detik. Satu item yang memang sudah langsung selesai. Dan ada perbedaan memang dari Kedor Omon ya. Yang satu beli Steel Light Plant nih. Yang satunya beli Dreadnought Armor. Karena untuk Dreadnought Armor ini bisa menahan damage dari gem lebih efisien. Dibandingkan dengan Steel Light Plant. Wah Yawili santai baik. Tempel dinding terus. Tempel. Memang gitu kan tipikalnya. Tempel di dinding gitu kan. Tapi ya untuk sejauh ini. Eamon masih coba untuk langsung dibantuin nih. Gak akan ditinggalin sekarang. Karena kita bisa melihat bagaimana titik tumpu. Damage dari Biggeron Alpha itu bakal ada di Eamon lagi. Eamonnya mulai terlihat. Memang dia punya Hasklau. Tapi Kabuki ini gak pulang-pulang juga. Dia bisa sustain berkat basic common emblem dia. Tadi juga jelas kita melihat ada swift crossbow. Yang sudah dibeli oleh Kabuki. Jadi attack speed udah punya dan GM. Oke sementara sekarang Aran flicker. Masih selamat split split. Bisakah dia selamat dan Aran. Miss calculate kah? Yap itu kayaknya ada flicker juga yang memang digunakan untuk membawa Aran ke dalam Turet. Sebagai salah satu bala bantuan. Sehingga akhirnya Arannya hilang di saat set up ke arah turtle. Dan memang ada kata seandainya. Kalau gak ada flicker tadi jelas Lord GM akan tertarik dengan slam-slam yang dipakai. Dan ada dua orang yang merasakan bagaimana tampolan dari Lord GM. Sakit banget loh itu. Yap. Dan bahkan kali ini Gugun dan Yaoi lebih memilih untuk merelakan saja. Tertolnya jatuh ke tangan dari Super Ken kali ini. Satu Furious Hammer tadi ya. Kalau kita lihat di badan. Dari Pak Gita dari Lord GM. Sakit banget ya. Dengan double jab juga yang memang sudah ditambahkan dari damage-nya dia. Kampeon Stainz plus 100 yang biasa plus 50 damage. Itu sangat efektif di early buat bisa clear lane. Buat bisa mempercayai damage. Moreno berhasil mengantarkan tadi Astrospearl-nya. Langsung main menabrak arah Kabuki. Tapi barusan coba lihat. Akan karena Daneru yang bisa menyelamatkan semua. Dan Super Ken yang berada tempat di tengah-tengah pusat defense yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Aura. Tapi mereka dipaksa untuk mundur lagi. Dan tidak bisa mempertahankan karena Outer Tar yang ada di area bottom. Yap. Itu banyaknya bala bantuan yang hadir dari Bikiteron Alpha ya. Terutama Super Ken. Dia melakukan adanya flanking dari arah belakang. Dan balik lagi. Di sini arahnya sulit untuk bisa melakukan bantuan kan. Buat backupnya agak berat. Karena dia kalah landing nih sama Lord JM. Dan beda ya. Dan kalau glue kita bicara glue. Ini agak lambat untuk proses clear lane. Wow. Udah mulai berasa damage-nya loh. Kayak Yawi tuh ya. Iya. Dan kabuki juga butuh waktu. Dia butuh item untuk bisa membuat team fight-nya bisa unggul bagi auranya. Dan Lord JM kembali. Cukup lincah dengan fleksibilitas, mobilitas yang dimiliki oleh Pak Kito. Ya untungnya barusan juga masih ada jab tadi ya. Dia pun bisa pergi juga tadi langsung dari arah tersebut. Setelah tertarik oleh Faramis. Penanggara Shadow Stampy. Tapi ya untuk sejauh ini fight jangka panjang memang masih belum terjadi ya. Dengan adanya Faramis. Dan bahkan Netherrealm juga belum terlihat untuk bisa ngebantu temen-temennya. Ya belum kelihatan sama sekali memang ya. Karena dari team fight-nya jelas. Dari di getrun mereka lebih dulu untuk melakukan inisiasinya. Jadi lebih ke yang bertahan sekarang auranya. Di mana kita tahu di game kedua mereka bisa unggul jauh. Karena mereka yang melakukan serangan. Early-nya ya dipegang. Tapi sekarang dengan adanya poke terus-terusan yang dilakukan juga oleh Moreno. Itu selain juga ngasih poking damage. Dia juga kan bantu buka vision kan. Dan sayangnya juga dari sisi aura gak ada healer gitu. Untuk bisa menanggulangin damage yang disumbangin sama Moreno. Di atas Eman juga berusaha untuk bisa menumbangkan ya. Ke arah satu auto tarat lagi. Tapi sekarang turtle-nya sudah terlihat. Ada Gugun dan juga Aran serta dengan Yawi. Berada di dalam satu area. YSKL memantau dari kejauhan. Mencoba untuk bisa memberikan backup-an nama tempat yang lain. Ada satu auto tarat lagi yang berhasil dihancurkan. Key-nya munut lebih dahulu. Supercant-nya pasang badan di tempat yang lain. Lord CM-nya mengantarkan damage ke arah YSKL. Di mana sekarang sudah ada record-record lagi yang langsung dilakukan. Dan juga ada konsil. Pertaburan yang terjadi. IMO Padden yang dikeluarkan pula. Dan juga Netherrealm. Langsung dikeluarkan begitu saja. Yawi-nya pergi ke arah yang lain. Tapi Kabuki berusaha dengan menghilangkan satu web-nya di bagian tengah. Dengan satu Blink-Campion yang dimiliki. Dan tidak ada yang tumbang sejauh ini. Yup. Usaha dari Aran mencoba untuk pegang ke arah Supercantan. Ternyata digagalkan. Yang justru di mana Gugun-nya. Ini kena pegang dengan IMO Fanded Om. Dan itu menjadi kunci ya tadi untuk di Getron. Mereka akhirnya dapetin turtle-nya juga. Dan teamfight mereka ini bisa ditarik ulur sedemikian rupa. Dan Lord CM menyelesaikan satu Melvick Roar. Perse-etem dia adalah Hunter Strike. Jadi fokus untuk memberikan damage penetration. Waduh ini dimulai lagi loh. Tapi Ki sudah mengeluarkan satu Flicker yang dia punya. Akankah Supercantan tetap maju dan juga memulai jalannya pertempuran. Karena Eman yang udah join ke dalam. Dan Eman menghantarkan damage begitu menyakitkan Gugun-nya. Masih bisa bertanda tersebut. Tapi langsung ditampol saja oleh Pak Kito. Dengan damage begitu menyakitkan. Bahkan Yawi yang menjadi korban kedua. Ada dua orang yang langsung tepar di area tersebut. Yes dan kali ini The Get Run Alpha memimpin di delapan menit yang pertama. Usaha dari Kabuki coba untuk bisa memirror adanya land yang udah mulai terdorong. Ini cukup berat ya. Mereka berhati-hati ya. Karena banyak sekali damage yang bisa diciptakan oleh The Get Run Alpha. Tadi Pak Kito Lord JM dari Eman dengan Volley Shot-nya. Ini punya potensi untuk bisa pick-off lawan. Sakit banget loh barusan. Dan Eman ini seperti konsep di game yang pertama. Eman sekalinya udah ngedapet yang satu-satunya bagian bawah. Waduh. Ngobol parah dia bisa kemana-mana tuh. Apalagi dengan matchup yang dimenangin juga kan. Antara Bruno dan juga Cloud. Ini semakin membuat dari Eman-nya punya space lebih banyak lagi juga. Dia punya kemandirian yang terjadi. Tapi ya dengan hancurnya inner-inner tarian milik dari Aura. Bahkan belum adanya pun Lord yang muncul. Ini makin berat lagi sih untuk Yawi pun berada di dini paling depan. Iya. Ketika Yawi ini berusaha untuk mendekat juga. Dia udah dicicil sedemikian rupa ya. Jadi untuk mendekat ini sepertinya butuh serangan kejutan juga. Aran yang bisa jadi-menjadi opener buat lawannya dan klikir sekali lagi. Wey. Digocek saja. Ada stiker yang udah dikeluarkan. Lord J.M. masih bisa bertanda yang tersebut untuk waktu yang cukup lama sedikit lagi. Tapi kabukinya di bagian belakang free juga untuk bisa mengatakan damage. Shutdown pula. Tapi banyak banget resource yang dikeluarkan untuk bisa commit ke arah Lord J.M. Sehingga Biggeron cukup percaya diri untuk bisa langsung mengambil ke arah Lord. Tapi tabrakan terjadi. Tabrakan terjadi. Arannya tertinggal bisa ke arah bertanda. Dan split-lit dikeluarkan namun. Wow. Netherrealm. Ter-trigger. Dan memang tadi Lord J.M. ter-pick off. Tapi di sisi yang berbeda. Lord juga masih jatuh ke tangan Biggeron Alpha. Yap. Jadi untuk trade-off-nya Biggeron mereka masih unggul ya. Secara objektif dan juga secara landing yang bakal mereka dapatkan sekarang ya. Base Tara. Ini bisa menjadi serangan utama untuk Biggeron Alpha. Dan bahkan satu Guardian Helm. Sudah selesai bagi Super Ken. Akan jauh lebih tanky dan membiarkan Eman untuk melepaskan folly shot di belakang. Dikasih positioning dengan aman harusnya ya. Tapi satu buah shutdown sih tadi karena Lord J.M. ini lumayan banget. Coba untuk nabung lah ya Aura. Mempersempit lagi dari segi ketertinggalannya Oracle. Yang menjadi pilihan juga untuk Lord J.M. Idi. Kabuki masih bisa kabur dengan BMI yang dia milikin. Tapi coba lihat. Satu kali bola nyampe ketubuh dari S.K.L. Hilang satu bar lebih loh itu. Wah Kabuki kena lagi lihat. Kena lagi. Astral Spirnya udah jadi teror terus-terusan sih. Dan balik lagi ini membuat dari Aura harus pulang terus ke arah base-nya. Yawi harus maju. Tapi barusan Conceal terlihat. Super Ken langsung saya mencoba untuk bisa memancing. Tapi Yawi hilangkan cukup banyak SP. Namun untuk sekarang Yawi yang berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Ada yang dikeluarkan. Akankah mereka bisa bertahan karena untuk sekarang Gugut pun menjadi korban kedua. Ki nya menjadi satu orang tan depan. Tapi Yaskin yang berhasil langsung dihancurkan. Dan sekarang melalui duetnya. Dikeluarkan pula tidak untuk waktu yang lama. Karena dari Lord GM nya maju lagi ke bagian depan. Sebelum tadi ada salah satu Astral Spir. Hampir saja menembus ke arah tubuh dari Kabuki. Tapi Ki hanya ada Lord GM yang tumbang sejauh ini. Hanya ada dua player yang bisa bertahan untuk bisa. Membuat pergerakan Emily Kenobi ke turner apa. Belum bisa menemukan kemenangan di game yang ketiga. Di game yang ketiga kemaran. Di langlah pula. Eman berfokus. Game yang ketiga menjadi pilih Sang Robot Merah. Sang Robot Merah begitu marah. Dengan adanya satu poin yang tercuri. Membuat mereka berhasil untuk bisa menunjukkan. Sesuatu yang berbeda di game yang ketiga. Game yang jauh lebih cepat. Sebelas menit saja. Lord yang pertama. Membuat dari Biggeron Alpha. Memantapkan kembali dirinya di puncak lasemen. Oke. Instalasi baru untuk Biggeron Alpha. EXP Live. Lord GM tadi. Berhasil untuk memporak-porandakan bagian depan sampai bagian belakang. Pertahanan dari aura. Kelihatan memang persiapan. Mungkin ini untuk Biggeron. Mereka mempersiapkan semuanya. Membawakan sesuatu yang baru. Dan efisien bagi Biggeron Alpha. Yes. Dan terlihat ya. Untuk Biggeron Alpha. Dengan tadi. Case Cute dan juga Reze Boy. Mereka punya rencana-rencana. Yang ternyata diimplementisikan dengan cukup baik oleh para-para pemain mereka. Dan ya. 2-1. Kali ini Biggeron Alpha berhasil untuk menaklukan. Sang Naga. Yang niatnya mau bersih-bersih. Iya. Gagal untuk berberes. Malah mereka yang disampu bersih ya. Iya. Wow. Oke. Biggeron Alpha mendapatkan kemenangan keempat mereka kali ini. Terlihat. Duat. Untuk di papan atas. Seperti sekarang. Untuk Biggeron Alpha. Waduh. Naganya jadi cacing. Apa tuh? Naganya jadi cacing katanya. Iya tuh. Yaudah. Kalau begitu sekarang waktu kita akan mendengarkan bagaimana interview yang terjadi di belakang kita. Jadi langsung saja Budeklara. Begatron mereka memantapkan diri berada di puncak kelasemen. Begitu dingin sepertinya. Tapi begitu panas di dalam pertaruhan di Land of Dawn. Terima kasih. Apakah kamu bisa menangani? Terserah. Begitu. Terserah. 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 dan merasa mungkin adrenalin ras juga ya dalam pertempuran ini. So this is your first time playing here in MPL ID. Is it because you have to face Aran? They prepare you for Aran or something else? Prepare for Yowie. Prepare for Yowie. Jadi memang buat Yowie-nya di sini ya. Dia turun untuk Yowie. Why? Why to face Yowie? Do you know something about Yowie? Idol-idol. Idol? Yowie is idol, idol-nya jadi. Dia ingin bertemu. And how about the match? Your debut here. Are you satisfied with the result and satisfied with the gameplay that you bring in MPL ID? Just like a normal, same MPL. Jadi normal aja, sama aja, semangatnya segalanya. Dia ngasih yang terbaik. But welcome. How about the crowd here? How do you feel it? So loud and so good. Hi. You like it? Ya. Ya, dia suka dengan bikin troopers yang datang ke sini. Keras banget, semangatnya membara. Dan dia happy. Tapi, gimana ini Moreno Ken? Gimana untuk menghadapi aura juga? Semangat, semangat banget. Semangat banget. Ya. Apakah terpicu dengan mau dibersih-bersih? Terpicu karena mereka kemarin kan menang lawan Onik. Jadi ngerasa mereka lagi kuat, jadi semangat banget. Wow, makin ya. Bukannya takut, bukannya apa ya Moreno ya? Enggak, enggak. Tapi siapa Moreno? Mungkin di pertandingan ini sebelum match mungkin. Siapa yang ingin bener-bener kalian lock di match ini ngelawan aura? Ada enggak? Mau dikunciin nih? Siapa yang harus diperhatikankah? Yawi, Yawi. Jadi perbincangan ya? Iya. Kenapa, kenapa? Apanya tuh? Yawi of the Dragon-nya jago. Yawi. So, cowenya jago. Cowenya jago. Dan tadi berhadapan dengan Yawi dengan Way of the Dragon-nya juga. Yawi the Dragon. Mungkin lebih ke arah Ki ya? Gimana Ki? Menghadapi Yawi the Dragon. Jago dia, jago. Jago. Jago, tadi aku ditendang terus kan sama dia. Setelah ditendang Yawi, apa yang kamu katakan kepada teman-teman mungkin setelah game itu? Buat game tiga, enggak usah pergi, kasih mereka gerok aja. Itu triknya? Caranya begitu? Iya, kasih mereka gerok aja. Dan kalian kasih? Kalian punya jawaban lain? Sama kayak gue kayaknya, geroknya. Rupanya begitu ya? Ada yang menarik. Tapi berhadapan dengannya, ini kan kali pertama juga ya di MPL Indonesia. Dan berhadapan dengan Yawi. Buat kamu sendiri, apakah sesuai dengan mungkin kamu sebelumnya oke? Kayaknya Yawi gini-gini-gini, ternyata pas in-game. Berbeda kah atau sama dengan yang kamu pikirkan tentangnya? Ya aku ngeliat dia memang jago sih. Maksudnya kayak, cuman dari tim play dia kita udah bisa baca lah. Maksudnya dia mainnya karamana-karamana hero-hero. Sudah mulai dibaca, dipelajari segalanya dari Ki dan membuahkan hasil yang sangat baik. Terus menerus mengalahkan satu sama lain. Namun, Preman, week one, week two is Preman. But now it's a maniac. You get maniac again here in your match. How do you play so good that you almost outshine the player, a gold laner player in Indonesia? I just play just like normal, like in scrim, I'm not takut. Enggak takut, it's not afraid. Dia cuma berani aja sesuai dengan normal. Dan how do you manage to cool down and not feeling the pressure in this stage? Because I have my teammate. Dia punya temen-temennya, dia jadi tetap bisa stay cool, bisa tetap menjaga biar gak adrenalin dan lain-lain. Apalagi ini panggung baru untuk Eman, dan dia benar-benar bersinar. With that, you got a lot of compliments here in Indonesia. But how do you improve more and more again? Because we see that you're really great. I don't take it so much, so I just focus in my game. Fokus aja di dalam gamenya, dan itulah dia Eman. Dan membuat hal ini, mereka benar-benar ada di atas. Kita ngeliat dari Superkan mungkin ya, dan Ki nanti juga bisa jawab dan Moreno. Next match kalian, melawan tim RRQ. Ini historinya panjang banget. Dari sebutan kelinci, dari sebutan banyak macam. Dan dari historinya, dari 20 kali pertarungan terakhir, Bigetron memenangkan 3, dan kalahnya 17. Cukup banyak, tapi di keadaan sekarang, gimana kalian ngeliat nih? Kalau bisa ngeliat future hari minggu, akan seperti apa sih pertarungan kalian dengan RRQ? Bakal lebih seru lah dari yang kemarin-kemarin yang kita jarang menang. Di season-season awal, kan Bigetron jarang menang. Pokoknya match-nya bakal lebih seru aja. Makin lebih seru. Bakal ngelawan lah. Bakal ngelawan. Bigetron yang sekarang bukan Bigetron yang dulu kah? Bukan. Bigetron yang apa sih sekarang? Kasih tau dong, Ken. Oh, dibantu Moreno kah? Bigetron yang sekarang gimana sih Moreno? Sekarang di top 1 nih lagi nih. Bukan kelinci lagi kalian sekarang. Bigetron yang sekarang bukanlah kelinci. Boleh kasih tepuk tangan untuk tim Bigetron. Berada di top 1. Silahkan, terima kasih guys. Boleh beristirahat dan thank you so much. Semuanya tentu sedang berseru-seru dengan dukungan para super fans. Dan juga tentunya para sponsor yang mendukung acara ini. Karena MVL Indonesia. Cine 13 powered by Moonton. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. Official gold partner UBS Gold. Dan juga ada partner in esports. Thanks to Dunia Games. Gamesmax. Oraimo dan juga Telkomsel. Bersama dengan supplier Indomaret, Point Coffee, Samsung. Neo QLED, Super Smart TV Plus. Dan juga Saturday. Bersama dengan pula government partner PBSI. Semuanya mari kita berseru untuk kemenangan Bigetron. Namun game ketiga. Apa yang terjadi? Caster, please kasih tau kita. Terima kasih Bode Clara ya atas perbincangan juga dengan Bigetron Alpha nih. Iya, iya, iya. Tapi mereka bukan kelinci percobaan lagi katanya. Udah bukan, udah berubah nih ya. Udah berubah. Udah berubah. Karena besok lawannya Arachio. Apakah selama ini dimana mereka menjadi kelinci percobaan. Dimasukin segala jenis bahan-bahan ini atau apapun itu. Akhirnya malah membuat mereka menjadi monster. Jadi kebal. Jauh lebih kuat. Jadi kebal semuanya ya. Tapi debut dari Lord JM juga yang begitu luar biasa ya. Ternyata ini membuat kemenangan yang begitu manis gitu untuk Bigetron Alpha. Jadi segala sektor mereka masih tetap bagus dan bahkan sinkron. Nyambung satu sama lain tadi. Lord JM yang ternyata bisa nge-deliver damage dari depan ke belakang. Terus juga dari Super Can-nya yang bisa mengenangkan duel. Dan sekali lagi. Ini dia pembayanya. Emang. Player of the Match. Ilmu Padi. Ilmu Padi. Tepat 05. Itu ada Haskell satu. Yip. Karena skip boots kan dia. Betul. Itu satu item yang udah lah. Kalau udah dipegang sama Bruno. Dia kayak udah males buat pulang. Biasanya sepatunya kan yang digantikan. Pake diversions biasanya. Tapi ini lebih pilih buat pake tough boots. Yip. Lord JM dapetin double di sini. Dengan pake tough dia. Dia bisa menarik Aran untuk masuk ke dalam teritori milik Bigetron Alpha. Dan ada ini dia. Ini momen yang penting banget. Kalau gak ada flicker. Biasanya nih ya. Yang kepegang dengan drag-dragnya bakal hilang. Tapi waktu dia ngeliat slam slam dilepasin. Langsung flicker. Itulah kelemahan buat Blue. Kalau dia udah gak punya slam-slamnya. Pilihan dia adalah turun. Atau kalau mau ada di atas. Nanti temen-temennya kita ini bakal bisa gak backupin banget si damage juga. Dan Lord JM lagi-lagi memperlihatkan bagaimana kuatnya dia dari laning. Ketika ada timpet juga yang sedang terjadi. Yip. Dan banyak banget nih sebenernya tadi Yowie-nya ketangkep. Gantian gitu loh ya. Tadinya Yowie nangkep-nangkepin Ki. Dan akhirnya ini gak buat. Sebetulnya kalau ngeliat dari Auron juga mereka kurang damage buat defense ya. Ya kalau bicara defense ya. Karena mereka mau ngandelin siapa. Oh bisa sih masih ada Novaria. Ada Novaria buat nge-deliver damage-nya, buat fast clear-nya. Tapi untuk bagian belakangnya buat nahan-nahan sebenernya. Ini lumayan sulit buat bikin teman-teman. Jadi mereka milih buat main front to back. Dan tadi Auron kan bedanya disini. Auron gak punya mobilitas. Iya. Bukan hero yang biasa kita lihat. Pak Kito. Waduh. 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 Boleh. Boleh. Keren ya. Iya with Saturday itu semua. Itu bagus banget memang. Mentang-mentang hari ini Saturday ya. Iya pas banget gitu. Dan game time yang semakin cepat. Kena ada apa sih. Di hari ini ya. Dengan total point kill-nya 10 banding 3 juga. Oke ini dia untuk emblem-emblem yang akan kita sedikit bahas. Seperti yang tetap dengan emblem tank. Ada concussive juga. Gugun ya. Pasti tetap dengan incurage. Dan juga menggunakan inspire ternyata. Untuk lebih mempercepat cooldown dari semua source skill dia. Energy eruption dan benefit salt-nya. Dan Gugun gak bisa terlalu dalam tadi. Untuk bermain-main. Karena ya jelas di bagian depan. Dengan item yang dimiliki oleh Lord Jam. Itu double jam-nya akan sangat berasa. Dan ya Oracle yang seharusnya sudah mulai. Ada banyak gak sih Oracle yang bakal pake sekarang. Karena Oracle kan namanya bukan cuma magic defense ya. Tapi ada physical defense juga. Yang ditambahkan dari Oracle. Makin-makin kepake nih ya. Bisa. Brute Force udah mulai tergeser kah. Kalau Brute Force buat ngejar damage. Iya. Dan Brute Force kan pasangannya War X. Biasanya fighter-fighter tuh ya. Tapi ya. Untuk Rich Guy by UBS Gold. Jatuh kembali kepada Eman. Harusnya dengan 925 gold per minute. Betul. Tapi di carry-nya bukan Eman ya sekarang ya. Iya ada. Karena continuous damage sih. Dia spamming terus-terusan. Dan skill shot-nya kan dari tadi on point. Iya sakit banget. Terpena ke Kabuki. Berkali-kali. Dan juga kalau ngeliat dari Aura. Mereka kayak kurang damage gak sih Om? Kayak betul-betul ngandelin ke arah cloud-nya banget. Ini nanti buat fight. Iya buat di awal ya sebenernya. Dan Kabukinya. Butuh item dan di-pressure dari awal. Kalau kita melihat GPM yang tinggi ya. Dari Eman ini berarti pressure-nya udah masuk banget. Dan Kabuki bakal ter-press. Gak bakal ada damage yang besar. Dan berarti ya. Kalau Kabuki belum jadi. He has-skill dong. Iya. Yang harus jadi tiga utamanya. Dan dari tadi he has-skill juga udah. Ya gak banyak lah ya aksi penyelamatannya. Betul. Empat turret dimakan oleh Eman. Sama dengan satu Lord dulu. Oke untuk sekarang kita mau denger dulu ya. Bagaimana nih golden moment-nya. Let's go. Santai fokus guys. Guys guys listen. Gua protect Eman ah. Iya 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 iya. Gua gada pure gue ah. Iya iya. Gua protect Eman sumpah. Tapi ga ada player juga. Lama-lama-lama. Wave up guys. Baksa dulu kain. Baksa dulu kain. Baksa dulu aja. Wave dulu aja. Atas atas atas. Baksa gue break Eman. Nice boy. Gak emo guys. Cow gue break cowo man. Udah kick. Kari-kari-kari. Kari-kari. Mati. Mati-mati. Bunuh-bunuh. N-boy. Sampai-sampai-sampai-sampai. Sampai-sampai. Sampai-sampai. Nice boy.